Tim penyelamat dan damkar kota Palangkaraya kamis malam mengevakuasi seorang mahasiswa yang terjebak di kamar mandi di rumah Kos, Jalan Geobos 10A, Kelurahan Menteng. Untuk mengeluarkan ladit mahasiswa IAIN Palangkaraya yang terkurung selama 2,5 jam, petugas mencongkel pintu kamar mandi menggunakan linggis. Kerasnya papan pintu kamar mandi serta dalamnya kaitan kunci, menyulitkan petugas mencongkelnya. Setelah berupaya selama 30 menit, petugas berhasil membukanya dengan cara mendobrak. 30 menit. 30 menit agak kesulitan karena seharusnya pintu wisi itu tidak pakai kunci ya. Saya pakai gerendel dari dalam, itu sepengalaman saya karena kunci itu mudah berparah di saat percikan-percikan air dalam waktu beberapa lama. Sehingga sering terjadi sejak dulu sebenarnya wisi itu tidak benar di kunci. Dia pakai gerendel. Kami tadinya ingin secara baik-baik, kami bukan melewati emisi yang lewat dalam, tapi tidak bisa karena di atas tidak ada pori-pori atau bintu atau atap untuk masuk ke dalam di situ. Dan kami komunikasi langsung dengan yang bersantutan di dalam, dia masih dalam keadaan sehat, bisa berkomunikasi, menyatakan bahwa tidak ada juga. Lalu solusinya adalah secara paksa, itu harus kita menggunakan linggis dan kita tunang. Jadi menggunakan dorongan paksa. Didobrak? Didobrak. Sudah enggak ada mandi? Sementara itu, Ladit mengatakan kejadian berawal saat ia mandi dan mencuci pakaian di dalam kamar mandi. Saat mau keluar dan pintu dibuka, ternyata gagang kuncinya patah sehingga terjebak. Pada awal nanti itu, saya ingin mandi sambil mencuci pakaian. Itu kan pas waktu saya masuk tuh udah saya kunci, pas saya mau keluar lagi, ada yang mau saya ambil, mau saya buka, anunya tuh kuncinya ternyata anu patah. Nah, jadi enggak bisa saya buka lagi tuh. Panik tadi. Agar peristiwa serupa tidak terjadi, petugas menyarankan khusus untuk kamar mandi, sebaiknya menggunakan kunci grendel. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abi Manyu Wahyu Aprianto melaporkan.